Kupati Kuburaya Muda Mahendrawan memaparkan sejumlah paparan capaian pemerintah kabupaten di bawah komandonya. Seperti diantaranya capaian jalan mantap di Kuburaya yang menurutnya sudah mencapai 71% dan dapat dinikmati masyarakat luas. Selain itu ada juga penambahan pipa jaringan distribusi yang sudah mulai panjang, penanganan rumah tidak layak kuni, dan penambahan serana dan pelayanan kesehatan. Perbaikan-perbaikan infrastruktur tersebut bagi Muda Mahendrawan adalah pilihan terbaik untuk masyarakat ketimbang membangun rumah dinas pimpinan daerah. Masyarakat harus paham kebijakan yang kita lakukan contoh sampai hari ini tidak ada rumah jabatan bupati, wakil bupati, segda, dan ketua DPRD. Itu saja sudah menghemat anggaran 70-80 miliar mungkin. Jadi caranya kita alihkan itulah untuk percepatan infrastruktur dan untuk percepatan jaminan perlindungan sosial seperti untuk BPJS, untuk kesehatan gratis. Jadi dananya kita alihkan ke sana. Rumah jabatan penting, kantor juga penting. Tapi saya kira itu masih bisa ditangani dengan ngontrak pun tidak ada masalah. Sepertapun TV memberitakan.